Presiden Jokowi meresmikan terowongan tol Cisumdau yang menjadi terowongan tol terpanjang di Indonesia. Penampakan terowongan tol Cisumdau pun dibagikan Sekretariat Kabinet Pramono Anung di media sosialnya. Terowongan kembar itu terlihat membelah sebuah bukit. Ada pun terowongan tol tersebut seperti terowongan tol yang ada di luar negeri seperti di Korea Selatan. Pramono Anung menjelaskan bahwa hari Selasa 11 Juli Presiden Jokowi meresmikan tol Cisumdau sepanjang 61 km. Berkat tol tersebut, perjalanan dari Bandung ke Bandara Kertaijati dapat ditempu hanya dalam waktu kurang dari satu jam. Ada pun tol Cisumdau dibangun dengan membuat terowongan sepanjang 472 meter. Terowongan ini merupakan terowongan jalan tol terpanjang di Indonesia. Uniknya, jalan ini menjadi jalan tol pertama yang memiliki terowongan dengan dibangun menembus bukit. Terowongan yang dibangun selama satu setengah tahun ini memiliki panjang terowongan 472 meter dengan lebar 14 meter. Pembangunan tol Cisumdau menghabiskan anggaran 18,3 triliun rupiah yang dari pemerintah 9,07 triliun. Sisanya dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU swasta. Pembangunan keseluruhan tol Cisumdau sendiri berlangsung selama 12 tahun, tepatnya dimulai tahun 2011. Presiden Jokowi mengatakan lambatnya penyelesaian tol lantaran sulitnya pembebasan lahan. Alhamdulillah pada hari ini jalan tol Cisumdau, jalan tol Cilenyi, Sumedang, dan Dawan Sudah selesai dan segera siap untuk dioperasikan. Jalan tol ini menghubungkan kota Bandung melalui tol Cipularang ke tol Cipali. Dan supaya kita semuanya tahu, jalan tol Cisumdau ini sudah dimulai, dibangun itu tahun 2011. Artinya sudah 12 tahun. Memang banyak problem di lapangan, utamanya urusan pembebasan lahan, pembebasan tanah. Dan kita berada di terowongan kembar, twin tunnel, yang panjangnya 472 meter. Ini di seluruh Indonesia tidak ada jalan tol yang melewati dua terowongan seperti yang kita lihat pada pagi hari ini.